Selamat menikmati Saya sendiri, Clevin J. Monjohi, Ayrin Binti Suzali, Elisha Fanny Julai, Shalena Shirin Saul, Priscilla Gitor, dan Keveli Dius Juwanil. Video ini membincangkan mengenai strategi komunikasi positif yang perlu diterapkan dalam persekitaran kanak-kanak demi membantu perkembangan bahasa dan sosial kanak-kanak. Salam sejahtera, nama saya Clevin J. Monjohi dari kumpulan 2, Kat Matrix bernombor 2020.8.HD01.0254. Komunikasi adalah satu proses penyampaian maklumat atau pesanan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi merangkumi dua aspek yaitu komunikasi lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan adalah melibatkan percakapan manakala komunikasi bukan lisan melibatkan mimik muka, pergerakan tubuh dan tangan, serta intonasi bertutur. Kita menyadari bahwa komunikasi yang positif amat penting untuk memastikan kesejahteraan hubungan antara manusia. Oleh itu, komunikasi positif haruslah diterapkan dalam diri kanak-kanak agar dapat menjamin perkembangan sosial mereka. Terdapat banyak strategi komunikasi positif yang perlu dilakukan oleh ibu bapak mahupun guru pendidikan awal kanak-kanak. Antara strategi komunikasi positif adalah orang dewasa termasuklah ibu bapak, keluarga dan guru perlulah bercerita dengan kanak-kanak. Kanak-kanak memang gemar untuk bercerita. Apabila orang dewasa saling bercerita dengan kanak-kanak, kanak-kanak akan merasa dihargai. Ini sekaligus dapat menjadi latihan kepada kanak-kanak untuk bersosial dengan orang lain. Untuk mewujudkan komunikasi yang positif, ibu bapak atau guru perlu menanyakan berbagai soalan kepada kanak-kanak. Misalnya, ketika mereka mempercayai buku, atau guru menanyakan apa yang telah kanak-kanak lakukan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, untuk mewujudkan komunikasi yang positif, ibu bapak perlulah menjadi pasangan yang interaktif untuk kanak-kanak. Contohnya, apabila kanak-kanak menginginkan sesuatu atau menyampaikan hasrat mereka, ibu bapak perlulah memberi respon dan memahami apa keinginan kanak-kanak tersebut. Kenapa? 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 Altaid. Iya. Tohong basang kipas. Mana? Nina kipas? Nina kipas. Kejap. Nah, kan? Pihimu takan? Anti yang takan? Pihimu anti takan atau piyang takan? Takan tu na? On. Takan. Eh? Eh? Tidak hidup. Sila. Sila pun. Sudah. This is coming. The boy star. Apa? Bapak, kita mau hujan saja. Nah, jangan main tu. Anda boleh rusak. Pihimu to anti joy first. Bapak, kita mau hujan saja. Kenapa? Nggak tau hujan? Bunyi guru. Kue hujan. Ya. Pada kata nyanyian, tarian, dan muzik, sememangnya dapat membantu perkembangan sosial dan bahasa kanak-kanak. Ini karena pengulangan lirik lagu dalam muzik dapat membantu kanak-kanak mengingati perbendaharaan kata. Selain itu, muzik juga dapat merangsang emosi yang ceria dalam diri kanak-kanak. Mayul dan abu? Kenapa? Terima kasih. Masuk dan apura. Terima kasih. detecting ini. Terima kasih telah menepa. penggunaan intonansi yang sesuai adalah cara mewujudkan komunikasi yang positif contohnya apabila anak-anak mengasari hewan kita sebagai orang dewasa haruslah menugur menggunakan kata-kata intonansi yang menyedihkan untuk membuat anak-anak rasa bersalah dan mempunyai rasa empati dalam diri mereka selain itu orang dewasa seperti iwapak ahli keluarga dan guru perlu menugur dengan hema apabila kanak-kanak melakukan kesilapan eh jangan Miko sakit tuh Miko sakit bibat begitu semua muka dia nah sakit tuh Miko begitu bibat yang antas dikena yang tajam-tajam nanti Miko sakit ini nanti kasih wapak kan cantik ya iya mau kasih musulam kandang iya tidak kasih wapak kandang Miko jangan kasih kena yang suna tajam Nina sejak Nina sejak Miko sini oi kaman tajam kejap-kejap Nina jangan kasih sampai dibuka Miko nanti Miko kesakitan tengok Miko kesakitan sudah Nina sejak Nina dia suka main yang suna Miko sini oi kaman Miko sini Perkembangan sosial juga dipengaruhi oleh penguasaan bahasa dalam pertuturan Kanak-kanak yang belum mahir dalam penggunaan tetap bahasa cenderung menyendiri karena malu untuk bergaul Oleh itu orang dewasa perlu memperbetulkan mereka supaya mereka dapat mempelajari bahasa yang betul Nanti ada kerja Nanti ada kerja Bukan Nanti ada kerja Kerja sekolah Bukan ya Apa? Ada kerja sekolah Iya Nanti belajar Nanti Bukan belajar ni tahun depan macam Nanti Tengok Tengok Ada buku Nanti ada buku Tengok Nina Tengok Tengok Macam mana Ejak ni? T A Y Stay Stay Ni lagi Ni lagi C Q R R O O U S Q R 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 Komunikasi yang baik adalah melibatkan unsur-unsur jenaka sewaktu bertutur dengan kanak-kanak Ini karena jenaka dapat membantu perkembangan sosial emosi dan juga bahasa kanak-kanak Coba, coba Jadi sekarang kali bahasa kanak-kanakan Siekatkan Nanti oli Nanti apa? Tengok Tengok I Where Chi Giri 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 ga ingin tools tak tendingan kita ingin treng-peing kita ingin tiempo kita belum Kesimpulannya, terdapat banyak strategi komunikasi positif yang sepatutnya dilaksanakan untuk menyokong perkembangan sosial kanak-kanak. Jelas sekali bahwa strategi tersebut haruslah dilakukan oleh orang dewasa seperti ibu bapak, keluarga, guru dan masyarakat agar dapat mewujudkan persekitaran positif terutamanya dari segi interaksi sosial. Perkara ini sememangnya dapat mendidik dan mendorong kanak-kanak untuk membesar dengan pribadi yang motivatif.